Boleh dijelaskan lagi, apakah nilai domestik yang naik ini sudah sepadan dengan nilai ekspor yang justru berkurang karena krisis kontainer ini? Oh kita gini deh, kita ya, sejak 1 tahun 8 bulan, kita itu sakit sekali. Sakitnya luar biasa. Bayangin aja, pada awal COVID itu waktu masih alfa ya, itu sampai 40 persen, 40 persen produksi, bayangin aja. Ya, sudah itu agak membaik sedikit di akhir tahun 2000, bila itu datang lagi delta, naik lagi, turun lagi kita penyeburi. Jadi, kendah sudah telah, seperti apa namanya, seperti dapat air di padang pasir gitu. Jadi sudah kita maklum-maklum aja, tapi kita tetap mengharapkan, agar masalah kontainer ini cepat diselesaikan, karena bukan hanya bahan, ekspor komoritas juga kita kena. Misalnya, saya kan ketua Dewan Karin ya, itu karat kita juga, makanya pasal dunia karat itu kena terus, karena nggak ekspor, ekspor kita itu terganggu kontainer dan shipment ini. Jadi masalahnya ini, nggak bisa dikembangkan itu, kenapa nggak dikembangkan itu, misalnya Jakarta Roy maupun Samudera Indonesia. Ini yang saya heran itu, kenapa nggak itu cepat dibangkitkan lagi, biar kita itu jangan telah bergantung pada, pada MERS lain, atau KENSI lain. Artinya ini yang diharapkan, atau ekspektasi terhadap pemerintah, supaya bisa mengembangkan itu. Iya, terhadap pemerintah. Memang ini kerja berat. Memang ini kerja berat. Tapi menurut saya, bisa saya selesaikan, kalau Samudera Indonesia kita itu dulu kita, Jakarta Roy itu kan BUMN ya, kenapa Jakarta Roy itu dimatikan? Kan Jakarta Roy dulu, bagus sekali. Waktu kita itu ada Jakarta Roy itu ekspor tembako, ekspor kelapa sawit, ekspor. Karena itu pakai Jakarta Roy. Tapi sekarang kan kapal dari Jakarta Roy nggak ada. Kapal dari Samudera Indonesia kita nggak tahu, mesti ada tau, mas saya nggak tahu. Jadi ini semuanya itu kan pakai shipping lines dari luar negeri semuanya.